Jadi ini memang kehidupannya Mbak Haris mempunyai tabungan ya kawan-kawan Nanam Terima kasih Mbak Haris Di depan Mbak Haris sampai ke sana ini Sampai ke Masjid Al-Aqsa Membersihkan lahannya Dan kemudian nanti lahannya akan ditanami Baiklah sahabat Madrim yang tercinta kita lanjutkan videonya Masih di channel Madrim 125 dan tentunya masih di seputar Pedesaan dan pertanian di pemukiman transmigrasi UPT Spunggur Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara Indonesia Dan pada kesempatan video kali ini Saya baru apa namanya membantu Progres dapur di belakang rumah ya Di rumahnya Bapak Haris warga transmigran asal Boyolali Dan ini saya akan melihat ke belakang Kemungkinan besar di belakang ada Apa namanya progres kandang juga ya kawan-kawan Kandang menrok yang dikerjakan oleh beliau Bapak Ustadz Nirvani ya Dan beliau Bapak Ustadz Nirvani juga Warga transmigran asal Boyolali Dan seperti yang kawan-kawan saksikan Di layar kaca Youtube Madrim 125 ya kawan-kawan ini Di sini ada salah satu tempat Apa namanya ini pembudidaya atau untuk Ikan lele ya kawan-kawan dan disitu disebelahnya ini ada Apa namanya kandang sementara untuk mentok ya Dan kita lihat kesini kita saksikan Dan disini letaknya progres atau pembangunan ya Pembangunan dapur atau Mbak Haris bilang Ini katanya kantor istri Mbak Haris ya Ini sangat luar biasa kawan-kawan Ini juga berkat dukungan-dukungan dari beliau Orang-orang baik atau Mbak Allah yang ada di luar sana Sehingga progres apa namanya ini Pembangunan dapur di belakang rumah Mbak Haris Sudah dipasang tunggul-tunggulnya Dan juga dipasang apa ini namanya 5 10 10 10 nya dan juga papan Ada ini juga itu di atas apa namanya gulung-gulungnya ya Dan perlu diinformasikan sedikit ya kawan-kawan Bahwa ini apa namanya Progres pembuatan dapur ini masih kurang materialnya ya kawan-kawan Itu ada gulung untuk gulung-gulung Juga untuk papan Papan apa namanya dinding Juga untuk ini namanya papan lantai ini Masih kurang banyak ya kawan-kawan Dan artinya disini Pembangunan sementara digentikan dulu Halo Pak D Mohon izin Pak D Sementara digentikan dulu Dan nanti kedepannya akan Apa namanya Atau besok ya Besok mau memasang Apa namanya ini Tempat Tandon Air ya Alias Torn kawan-kawan Dan ini Pak Dengirvani Atau beliau adalah Sebagai salah satu ustad disini ya kawan-kawan Yang selalu membantu Ini kibah Selalu membantu kegiatan-kegiatan disini Yaitu pembangunan Apa namanya dapur Dan ini juga ada Mbak Baris ini Jadi kita akan Menginformasikan Atau menyepil ke belakang sini ya kawan-kawan Ini Kandang mentoknya ya Kandang mentok yang tadi Baru dikerjakan oleh Beliau Bapak Ustadz Mirvani Juga Mbak Aris ya Ini ada Apa namanya Berapa Kamar Atau berapa pintu ya Untuk Nantinya supaya Perliharaan Bapak Aris ini Bisa berkembang biak Kandangnya dibikin disini ya kawan-kawan Kalau kemarin-kemarin Kandangnya disitu Teman-teman Jadi terlalu dekat dengan Apa namanya Lingkungan Atau Apa namanya Emper-emper rumah itu ya Sehingga membuat Apa namanya Ini Pemandangan Kurang enak Kumuh Kayak begitu ya Tapi nanti insya Allah Kalau ini Apa Sudah jadi disini Kandangnya mentok Sudah terpisah disini Ini Kedepannya Lingkungan rumah Mbak Aris Akan Terlihat Bersih ya Wey Sebentar ya Karena Kandang mentoknya Sudah Dipindah Kesini Sahabat Matriman Percinta Dan ini Bekas-bekas ya Bekas-bekas Bungkaran Apa namanya Ini Dapur disini Kemarin Ditumpuk disini Dan juga disini Ada bekas atap Bekas dinding Bekas Gelagar-gelagar Apa dan sebagainya Ini Memang tidak ada sisa Yang bisa digunakan kembali Untuk Membuatnya lagi disini ya Kawan-kawan Sehingga disini Harus menggunakan Apa namanya Material yang baru semuanya Seperti itu Sahabat Matriman Tercinta Dan ini Seperti saya katakan Tadi Ini Masih kurang Materialnya ya Masih banyak Yang diperlukan disini Papan masih kurang Untuk gulung-gulung 5-10 nya Juga di atas Masih kurang Kalau atap Insya Allah Sudah cukup ya Kawan-kawan Dan ini Dinding Papan dinding Juga masih kurang Papan lantai Juga kurang Kemungkinan besar Ini Harus menggunakan Apa namanya Papan dindingnya Dinding untuk apa Papan untuk dindingnya Menggunakan yang 4 meter Seperti itu Kawan-kawan Dan barangkali Ada Teman-teman Atau sahabat Matriman Yang Tercinta di luar sana Ingin membantu Apa namanya Ini progres Pelengkapan ya Supaya bisa Cepat selesai Pembangunan Apai Namanya Dapur milik Bapak Aris Siapa tahu Ada yang mau membantu Silahkan nanti Hubungi Nomor di Kolom video Atau di Nanti saya tantungkan Di Kolom deskripsi Seperti itu Sahabat Matrim Yang tercinta di Manapun Panjenengan berada Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Insya Allah Dan ini Saya akan coba Lagi Keliling ke sini ya Kawan-kawan Untuk melihat Dari sana ya Sebelah sana Ini sekeliling Rumah Mbak Aris Kenapa kemarin-kemarin Itu Kumuh Karena memang Dekat dengan kandang Salah satunya Itu kandang Mentok ya Kawan-kawan Tapi nanti Insya Allah Kedepannya Karena kandang Sudah terpisah Di sana Sudah Jauh ya Dari halaman rumah ini Insya Allah Nanti kedepannya Tidak akan Apa namanya Kumuh lagi Atau kotor ya Jadi ini penampakan Dari samping Kanan ya Kawan-kawan Ini penampakannya Seperti ini Dan itu Alhamdulillah Apa namanya Untuk calon Dapurnya nanti Ini Lumayan lebar ya Kawan-kawan Lumayan lebar Sehingga nanti Beliau Mbah Putri Itu bisa Menggunakannya Atau Memanfaat Memanfaatkannya Disini Lebih Lelua saya Kawan-kawan Dan juga itu Masih ada Rencana Dari kami Content Creator Masih ada rencana Untuk pembuatan Apa ya Pembenahan WC Yang di dalam sana itu Itu WC nya Ambleng ke bawah ya Kawan-kawan Karena memang Kayunya sudah Jabuk Jadi Itu memang Perlu diganti Dengan yang Baru Seperti itu Dan kemungkinan besar Nanti untuk Apa namanya Itu Torrent yang baru Yang di depan sana itu Itu nanti akan Dipasang disitu ya Disamping Apa namanya ini Dapur Samping dapur Yang sini Sawat Madrim Karena itu nanti Kita memasangnya Didekatkan dengan Apa namanya ini Kalau bahasa saya Itu talang ya Itu talang yang di atas sana Itu Nanti untuk Apa namanya Air hujan Air hujan Yang tertampung di talang itu Nantinya akan turun ke Insya Allah Torrent yang akan dipasang Mungkin di sekitaran Sini atau Sini yang tunggunya Ya kawan-kawan Jadi supaya nanti Mbak Haris itu Mempunyai air bersih Air bersih Yang bisa digunakan Untuk Apa namanya Mencuci beras Atau mencuci Sayuran Atau Untuk Mengasih air Pada Makanan yang akan Diolahnya Seperti itu ya Kawan-kawan Dan juga Saya Akan menginformasikan ya Bahwa disini itu Untuk kebutuhan air bersih Memang Kami warga trans Disini masih Apa namanya Menggunakan air hujan Ya kawan-kawan Jadi untuk air minumnya Nanti Eh apa Biasanya Warga disini itu Membeli Galon ya Galon isi ulan Seperti itu kawan-kawan Jadi Ini termasuk Tandon air bersih Yang Kita gunakan Sehari-hari Untuk kehidupan Warga trans Disini Seperti itu Sahabat Madrim yang tercinta Dan ini kita melihat Tanaman yang Mbak Haris Memang Beliau bertahannya disini Hanya dengan Tanaman-tanaman tahunan Ya kawan-kawan Dan beliau juga Apa namanya Mendapatkan uang itu ya Dengan cara Berternak Seperti contoh Salah satunya yaitu Mentok Dan yang kedua Mbak Haris Cara mendapatkan Untuk kebutuhan sehari-hari Yaitu Menambal ban Dan yang ketiganya Mbak Haris Juga Apa namanya Membuat Bibit Bibit-bibitan ya Kawan-kawan Salah satunya yaitu adalah Bibit petai Juga Bibit durian Bibit jengkol Biasanya Mbak Haris itu Membudidayakan Bibit-bibitnya itu disana Di pinggir jalan yang ini Kesana itu kawan-kawan Nah Itu tempat Mbak Haris mencari Bahasa Bahasanya itu mencari Nafkah ya Mencari kehidupan Sehari-hari itu Disitu Itu tempat Pembibitan Nah ini Seperti itu Selamat Mbak Haris yang tercinta Jadi ini Memang kehidupannya Mbak Haris Memang seperti ini ya Sehari-harinya beliau Pendapatannya Ya Itu Dengan cara Peternak Kalaupun beliau menunggu Istilahnya Hasil dari kebun ya Hasil dari kebun ini Ini memang Untuk saat ini Belum bisa diharapkan Hasilnya Dan juga Karena yang Apa namanya Tanaman tahunan itu Apa ya Jadi Berbuahnya itu Tidak setiap minggu Berbuah Atau setiap bulan Berbuah Seperti itu Kawan-kawan Jadi memang ya Kalau Dibayangkan Dan dirasakan Itu memang Sulit ya Tapi ya Walaupun seperti itu Mau bagaimana lagi Karena memang Beliau Mbak Haris Juga sudah Berniat untuk menjadi Warga trans Atau berniat untuk Berusaha disini Supaya kedepannya Menurut Ucapan beliau itu Supaya kedepannya Bisa Mempunyai tabungan ya Kawan-kawan Nanam Apa namanya Ini tahunan kan Supaya mempunyai tabungan Untuk Anaknya nanti Apabila Mbak Haris Sudah Tua Tidak bisa Apa-apa Artinya Beliau punya Tabungan Untuk anaknya Seperti itu Dan ini kita Sepil Rumahnya Yang kemarin Telah di Apa namanya Perbaiki Juga oleh Teman-teman Triumas Ketir Juga ada Lima Kreator disini ya Salah satunya itu Ada Mas Rival juga Sidi Asrun Dan teman-teman yang lain Triumas Ketir Inilah hasil dari Apa namanya Karya-karya mereka ya Karya-karya beliau Konten kreator yang Memang membantu Yang Siapapun yang membutuhkan disini Dengan ikhlas Dan Alhamdulillah Ini hasilnya sekarang Sudah seperti ini ya Rumahnya sudah terlihat Cantik Dari depan juga Kelihatan Apa namanya ya Mencorong Kawan-kawan Inilah penampakan Rumah Mbak Haris Dari Depan Nah jadi Seperti ini ya Teman-teman Penampakan rumah Bapak Haris Dari depan Terima kasih Mbak Haris Saya pulang dulu ya Mudah-mudahan Panjendengan selalu sehat Bersama Mbak Putri Baiklah kawan-kawanku Yang tercinta Ini karena Waktu sudah sore Saya mau pulang dulu Insya Allah Besok akan ada Progres lagi Di sana ya Itu untuk Pembuatan Tunggul Tempat air Atau Tandon ya Nah dan ini Kawan-kawan Seperti tadi yang saya jelaskan Atau saya Informasikan ya Bahwa Mbak Haris itu Mendapatkan Apa namanya Penghasilan setiap Kebutuhan Seperti itu Beliau Ini Jadi Apa namanya Membuat Salah satu Pembibitan Dan ini Salah satu Kalau gak salah Ini durian ya Mbak Nah ini durian Dan Mbak Haris Biasanya membuat Apa namanya ini Bibit petai Yang kemudian Nantinya Dijual ke Teman-teman Atau wagateran Yang ada di sini itu Jadi pada intinya Penghasilan yang Mbak Haris Dalam sehari-hari Itu dari Pembibitan Dan dari Mentok Ternak Seperti itu Karena ini Apa namanya Sudah seperti tadi Saya jelaskan Tanaman tahunan itu Kan tidak bisa diharapkan Dalam perminggu Atau perbulan Gitu ya Mbak Baik Mbak Haris Terima kasih banyak Monggo Mbak Nah kita sambil Berjalan ke sana ya Sahabat Madrim Kita akan Sambil melihat Apa namanya ini ya Progres atau Pembangunan Jalan Jalan Lorong Yang Di Depan Mbak Haris Sampai ke sana ini Sampai ke Masjid Al-Aqsa Itu disana Di perempatannya Ini Alhamdulillah Sudah Bagus ya Karena sudah Dikerjakan Sehingga Ini jalan Tidak Mengecembung air Gitu Tidak mengendung air Di tengah-tengah ini Karena ini dibikin Mering ke sana Sama miring ke sini Kalau orang-orang bilang itu Katanya seperti Geger sapi Gitu ya Jadi airnya Tidak mengandung Di tengah-tengah Alias sudah lari Ke kanan dan ke kiri Seperti itu Dan ini Berkat beliau Bapak Asek ya Kawan-kawan Yang telah Apa namanya Memperjuangkan Untuk warga trans Di sini Yaitu Pemenahan Jalan Lorong-lorong Di Transmigrasi Sepunggur Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara Indonesia Seperti itu Kawan-kawanku Yang tercinta Nah ini Saya akan melewati Kesana itu Itu Disitu Masjid Al-Aqsa ya Yang rencananya Insya Allah Akan Diprogresskan Hari Sabtu Atau hari Minggu ya Karena Perencanaan dari Warga disini Atau tokoh masyarakat Disini Juga tokoh agama Kemarin sudah Ada gambaran ya Bukan memutuskan Tapi ada gambaran Bahwa Nanti Progresnya itu Atau pembangunannya Tempat berwudu itu Akan dikerjakan Pada hari Sabtu Karena apa Karena disini Tempatnya pasang surut Jadi menunggu Tidak pasang puncak ya Dalam perhitungan Orang-orang itu Yang sedikit Mengenal Atau mengetahui Tentang pasang surut itu Nanti Hari Sabtu Sudah Tidak pasang Tinggi Seperti itu Sehingga Progres itu Akan bisa Berjalan dengan baik Seperti itu Kawan-kawan Yang tercinta Nah Terus ini Ini yang kesana itu Itu menuju ke Rumah saya Disana kawan-kawan Nanti di Perempatan sana itu Kalau belok ke kiri itu Menuju ke rumah saya Dan di perempatan sana itu Tepatnya ada Rumahnya Bapak Sudiwani ya Kawan-kawan Petani kita Petani rantau yang Beliau adalah Dari Jawa Timur Seperti bisa Pak Madrim Dan ini Ada Pak Hasim dan Pak Tarien Disana itu Kemungkinan besar Beliau sedang Mengecek bahan-bahannya ya Kawan-kawan Ataupun Sedang Apa namanya Memikirkan Untuk nanti Supaya bisa Dilaksanakan pada hari Sabtu Nah ini Saya pulang Bersama Putra Ini Tujuhnya Pak Marioto Anaknya ya Put Kebetulan Dia habis mancing Nah ini Nah ini kita Melewati Masjid Al-Aqso ini Yang rencananya Akan diprogress Atau dibangun Tepat berhudunya ya Kawan-kawan Nah ini Seperti tadi saya bilang Progress Jalan Atau pembinaan jalan ini Sama parit ya Kawan-kawan Ini sudah disini Dan itu kesana Sudah semuanya Yang bagian sebelah kanan Nah Dan mungkin Kedepannya ini Nanti sebelah kiri Juga akan Dibersihkan ya Kawan-kawan Karena Mungkin Cara Membersihkannya itu Memang Sebelah-sebelah Dulu ya Disini dibersihkan dulu Nanti setelah disini Baru Berpindah yang ke Sini Seperti itu Kawan-kawan Terus ini Kelihatannya Putra ini Mancing dapat gak? Enggak Kenapa gak dapat? Soalnya Umpannya Oh Umpannya gak ada Biasanya Umpannya pakai apa? Kepiting Kepitingnya Gak bawa Putra Aduh Jadinya gak dapat ya Iya Sekarang Belum dapat Mungkin besok bisa dapat ya Putra Nah ini mancing disini Leput Ini bagus sekali nih Tempatnya sudah bersih Ini kalau untuk mancing juga Enggak ada Enggak disemak-semak Kan Iya Nah Kawan-kawan Jadi kita kembali Lanjutkan Mengobrol Atau Cerita ya Cerita anak transfigurasi Sedikit Ini Tadi Program Apa namanya Atau Apakah dikatakan ini Pembersihan jalan Pemenahan jalan Itu Di kanan dulu Setelah di kanan Nanti ini Di kiri Akan dibersihkan juga Dan ini Lagi-lagi Saya Menginformasikan Bahwa Di tempat saya ini Transmigrasi Punggur penempatan Tahun 2016 Itu Alhamdulillah Tahun ini Pemenahannya banyak sekali Kawan-kawan Yang pertama itu Ada listrik Tiang-tiangnya ini Sudah terpasang Kesana semuanya Terpasang Juga jaringannya Sudah terpasang Dan juga Intalasi-intalasi Yang di rumah-rumah Sudah terpasang Kawan-kawan Dan kemudian Ini ada Pemenahan jalan Jadi Kedepannya Insya Allah Nanti disini Akan Kembali Warga Transmigrasi Atau teman-teman Yang ada disini Yang di kota Akan kembali lagi Mungkin ke sini Dan memang Juga mereka-mereka itu Mencari Modal di luar itu Memang Dengan rencana Mereka itu Sungguh Rencana yang sangat Bagus ya kawan-kawan Karena mencari Uang di luar itu Biasanya Untuk Apa namanya ini Membersihkan Lahannya Dan kemudian Nanti Lahannya akan Ditanami Seperti Kalau disini kan Yang paling Bagus dan Paling Bisa diharapkan Kan padi Ya setidaknya Walaupun Tidak Menjual itu Hasil padinya Kita bisa Mempunyai Untuk bahkan Bahan makanan Pokok Seperti itu Ya kan kawan Nah dan ini Lagi-lagi ada Jembatan Sirotolo Mustakin Karena memang Disini menggunakan Kayu Jembatan-jembatan Seperti itu Jadi Kalau sudah digunakan Selama Kurang lebihnya Dua atau Tiga tahun Akan Cepat Cepat Membusuk Ya kawan-kawan Karena yang namanya Kayu ya Walaupun bagaimana Dia kena panas Kena hujan Tetap akan Lama-lama Membusuk Kecuali Menggunakan Kayu ulin Ya kawan-kawan Kalau kayu ulin Memang disini Sudah Teruji Sudah teruji Ketahanannya Itu Cukup lama Bisa Puluhan tahun Bahkan Mencapai Belasan Lima belasan Tahun Dan Dua puluh Tahun Seperti itu Ya Karena yang namanya Kayu ulin Itu Tidak Mudah Jabuk Seperti itu Sahabat-sahabat Madrim Yang tercinta Dimanapun Panjedengan Berada Di seluruh Nusantara Bahkan Di seluruh Dunia Ini Ini adalah Rumahnya Bapak Haryadi Ya kawan-kawan Yang beliau Sedang Sakit Beliau Sekarang ada Di selimau Itu kemarin Beberapa Bulan ini Beliau Mengalami Musibah Itu Sakit-sakit Ya kawan-kawan Dan juga Kita hanya bisa Berdoa Kepada Allah Kepada Allah Yang Maha Kuasa Maha Esa Semoga Beliau Bapak Haryadi Segera Sembuh Dari sakit Dan diangkat Penyakitnya oleh Allah Seperti itu Jadi mungkin Video saya kali ini Hanya sampai disini Juli ya Sahabat Madrim Jumpa dan ketemu lagi Nanti di video-video Madrim berikutnya Atau di episode Yang akan datang Dan dari saya Apabila ada salah kata Salah ngomong Karena Madrim ini Hanyalah manusia biasa Yang tidak lupu dari salah Madrim mohon maaf Yang sebesar-besarnya Seperti biasa ya Sahabat Madrim Saya akhiri dengan pantun Mobil tofik melintas Di darat Petani sepunggur Kita benahi Satu persatu Wabillahi tafukal hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax